Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yuni dari kelompok 2 Modul ke-6 bagian pertama Konsep estimasi atau pendugaan statistik Teori penarikan sampel dapat dipakai untuk memperoleh informasi mengenai sampel yang dipilih secara acak dari suatu populasi Penarikan kesimpulan mengenai populasi dengan memakai sampel-sampel yang diambil dari populasi termasuk dalam bidang statistik inference Salah satu aspek penting dari statistik inference adalah pendugaan parameter populasi atau disingkat parameter Seperti nilai tengah, populasi, varian, dan sebagainya Dari statistik sampel yang bersangkutan atau disingkat statistik Seperti nilai tengah sampel, varian, dan sebagainya Hasil suatu cuplikan, X bar, melalui proses pendugaan yang ingin diketahui berapa nilai mu Di sini X bar adalah sebagai penduga Ada juga S kuadrat Sebagai penduga melalui proses pendugaan Yang ingin diketahui adalah sigma kuadrat Kemudian sifat-sifat pendugaan yang baik Sifat pendugaan yang baik yang pertama adalah tidak bias Yaitu statistik acak atau penduga untuk sampel dinyatakan dengan huruf Yunani dengan tanda topi di atasnya Contoh, alpha head atau beta head Penduga alpha head adalah penduga dari alpha yang didasarkan pengamatan berulang Penduga yang tidak bias apabila estimasi alpha head sama dengan alpha Atau alpha head adalah penduga yang tidak bias alpha Dan hanya jika estimasi alpha head sama dengan alpha Untuk menyatakan sebaliknya dipakai tanda alpha head adalah penduga yang bias Nilai bias dihitung dengan bias delta estimasi alpha head sama dengan alpha Dimana tanda delta sama dengan menurut definisi sama dengan Kemudian sifat-sifat penduga yang baik Seperti contoh di bawah ini Contoh perbandingan penduga yang bias dan penduga yang Penduga tidak bias dan penduga yang bias Di sini adalah estimasi alpha head sama dengan alpha Tempat kedudukan estimasi alpha head berimpit dengan nilai alpha Jadi nilainya sama Kemudian estimasi alpha head tidak sama dengan alpha Dimana alpha head adalah penduga yang bias Karena nilai alpha dan alpha headnya tidak berimpit Pada gambar A untuk penduga nilai alpha Digunakan alpha head sebagai penduga Hasilnya tidak bias Sedangkan gambar B nilai estimasi alpha head Lebih besar dari alpha Disebut nilai bias dan penduga disebut overestimate Kemudian sifat yang kedua adalah varian terkecil Eviansi dari penduga yang tidak bias Yaitu distribusi frekuensi penduga Hendaknya memiliki variasi yang kecil Penduga alpha pada gambar A Lebih efisien dibandingkan dengan Sama pada gambar B Karena memiliki varian yang lebih kecil Kemudian besar efisiensi relatif Penduga alpha dibanding dengan penduga lainnya Dihitung dengan rumus Efisiensi relatif Alpha head terhadap Alpha sama dengan delta sama dengan Itu variansi alpha sama dengan Dibagi dengan varians alpha head Terima kasih